Intro Kita kembali ke live talk dengan topik asiknya bisnis senang-senang, bisnis happy-happy Daripada Bung Tito yang buka, saya yang buka karena kalau dia sudah buka, saya inget pojok Saya ngomongin dengan Mas Budi Yakin Mas, bagaimana sih jualan ini? Saya punya komunitas, saya memanfaatkan mailing list, saya punya website Siapa targetnya? Target kita kan middle-up ya, termasuk ekspertnya dan sekarang sudah banyak tamu-tamu asing juga yang datang ke tempat kita Mailing listnya dari mana Anda dapat kalau ekspert? Kita juga banyak sekali mailing list yang berkaitan dengan traveling, itulah bangsa pasar kita juga Terus sekarang sudah saya sudah mengidih pasar-pasar corporate, jadi awalnya dari teman-teman juga corporate sudah datang ke kita Berapa event sebulan biasanya? Dua sampai tiga event sebulan, sekarang ini tiga event sebulan Dan Anda yang balas sendiri selalu? Hampir selalu? Jadi ada delegasi ke orang lain? Tidak, tidak bisa Saya setiap kegiatan saya selalu mendidik teman-teman, train teman-teman, supaya suatu saat saya bisa delegasikan Maksimum berapa orang yang boleh ikut? Setelah kantong trainnya, bisa sampai 80 orang saya bisa aim 80 orang, seperti minggu depan kita rafting di Ceberang untuk 80 orang misalnya Tapi hari ini pun ada trip 37 orang di bodi rafting di Pangandaran Tapi bukan mas Budi yang bawa? Harusnya saya, tapi saya berhalangan, jadi saya delegasikan ke teman-teman yang lain Karena tadi saya juga udah gak sabar nih ingin bertanya kepada Bapak Faridat Saya sering diundang, baik itu instansi, perusahaan, personal, dan most often boring Paling disitu ada musik, ada band, ada nyanyi, pembukaan, sering ada pidato sambutan Ya, kemudian ada juga door prize Paling bunker nih, ada atraksi lah Atraksinya bisa hari budaya, bisa kesenian Dibandingkan dengan yang tadi Anda bilang, party tadi Terbosok apa yang Anda hadirkan? Kalau di sebut ini bukan party, Nabi Bukan party Itu yang namanya gathering Gathing? Ya, kalau gathering itu bisa dibilang dari 100% itu Yang formalnya itu 8%, entertainmentnya 20% Kalau party, 100% entertainment Wah, bayangin kan Bukan party, nyanyi, nyanyi Oh, tidak dong Enggak dong Tergantung nih, kita kalau bikin private party ini seberapa orang? Ngomongnya 10 orang bisa kita bikin private party Sampai 100 orang bisa bikin private party Kalau satu orang menerima layanan? Itu bukan private banget ya namanya Nah, tadi Anda mengatakan 100% entertainment dan bukan nyanyi Itu makasih ilustrasi sedikit dong Soalnya kalau kita ngomongin party Jadi, nyanyinya itu mungkin gak nyanyi Lebih masukin itu DJ DJ, dancer Terus sudah spesial entertainment yang kita tayangin Yang kita keluarkan gitu Bukannya singer Jadi, nariknya lebih happy-happy itu lebih dance Lebih lighting Lebih song Jidup, jidup 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 Oh di parti kan, cuma jidup 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 ceritanya Sorry, Anda mengatakan dari mana-mana maksudnya benar-benar jauh apa? Jadi gak kemantauan siapa-siapa. Minimal jauh dari orang tua kan? Itu juga bagus buat pantai. Di sana ada pantai yang indah sekali. Di depan itu ada firework dari vulcano. Itu luar biasa sekali. Pantainya setenang kolam renang. Airnya sejuk walaupun itu di tempat yang panas. Mbak Farida ini biasanya mengorganis party setelah gathering. Setelah keringetan, sehari seminar, sibuk, diskusi, banyak pikiran. Kalau digabung dengan Krakato, jadi anti-klimaks menurut saya. Karena pagi sepanjang hari udah bersenang-senang, malam bersenang-senang lagi. Apalagi hebatnya. Jadi kalau laku, I can't get no satisfaction. Ini sudah kita coba teman-teman fotografer misalnya. Mereka kan hobinya fotografi. Siapa mereka? Banyak. Teman-teman fotografer kan udah mendarah daging hobinya. Hunting foto. Kita kolaborasikan dengan tempat-tempat yang eksotis selalu. Dan ada yang murid-murid, Mbak Farida tawarkan tadi, model. Nah, foto-foto model yang top, yang kita atur untuk ikut dalam trip itu. Jadi itu menjadi acara paket hiburan bagi peserta suku saya? Sekarang saya juga ingin nanya. Pokoknya mau party lagi, kan? Ada yang namanya istilah bachelor party. Lalu kemudian datang dengan kue besar, atau terkeluar 40-40 dolar. Kan begitu kan? Apa semacam itu ya? Ada tawarkan. Ya, kembali lagi dengan tawaran dari klien seperti apa partinya. Bachelor party, Halloween party, present party. Jadi bisa orang situ. Mau konsepnya tergantung tema. Ah, oke. Mau temanya apa? Indian. Mau temanya nurse. Mau temanya juga misalnya ponnya apa bisa kita bikin. Itu semua dari MBA. Tarsan gitu. Dari dancer-nya, dari potangannya. Bahkan tidak, mungkin tidak usah semua di-explicitkan. Kita akan beritahu setelah yang setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!